Halo, jumpa lagi dengan saya Donald, di video kali ini saya ingin unboxing lagi nih, jadi ini kayaknya di box, jadi unboxing, nah yang mau saya unboxing ini sebenarnya ada dua alat ya, ada dua alat, bukan, sorry, dua barang ya, tapi saya mau fokus ke barang yang kedua aja, nah kedua barang ini masuk ke dalam kategori elektronik sebenarnya, yang satu ini, yang satu yang nggak kita mau bahas lebih lanjut itu adalah kabel data handphone, itu udah biasa lah, orang juga tau ya kabel data handphone seperti apa, nah yang kedua adalah yang mau saya bahas sedikit, nah itu lampu, lampu apa sih, kita lihat aja ntar, jadi lampunya lampu, lampu redup lah, bisa bilang lampu malam, lampu kamar ya gitu, nah cuman kenapa saya bisa beli barang, sorry, saya bisa beli barangnya bersama-sama, ya karena satu merek gitu, ya, untuk yang kabel data-nya saya udah punya sebenarnya, saya udah punya, tapi saya pengen beli lagi karena ada kebutuhan ya, untuk yang lain lah gitu, nah mereknya adalah Anker, peneraga kan Anker, bukan Anker Beer, bukan, jadi Anker ini Anker A-N-K-E-R sama sih, selesai dengan Anker Beer gitu, tapi ini Anker maksudnya, merek, itulah merek, dia terkenalnya sih, merek-merek powerbank-nya gitu, jadi terkenal dengan merek powerbank, kemudian juga dengan merek, dengan speakernya, ya sekarang banyak produknya, ada kabel dan termasuk ada lampu ini juga, kita buka dulu ya, cekingnya biasa, bubble wrap, hitam, ya, nah, udah mulai keliatan nih, ada kotaknya tuh, saya buka lagi, iya, udah mulai keliatan, nah, ini dia nih, saya singkirin dulu ya, oke, yang pertama adalah, oh, ada kartu garansinya ya, baik untuk kabel maupun untuk lampunya gitu ya, seperti ini kartu garansinya sama, dua-duanya, ya, jadi memang ada garansi setahun ya, saya baca di keterangannya bahwa, di lampunya ini memang ada garansi setahun, tapi kalau di kabel saya belum tau, ini saya baru tau ya, tuh kartu garansinya, ya, angker, kartu garansi, bisa dilihat, oke, cukup jelas ya, ada nama, model, mertelepon, email, tanggap pembelian, alamat dan sebagainya, tuh di sini nih, di pojok di sebelah kiri ya, kemudian, nah ini, ada website-nya dan alamat-alamat media sosialnya tuh, yang biru tuh, ya, sekalian macem, Facebook, terus Instagram, website juga ada, kemudian belakangnya ada manual book-nya, ya, manual book-nya nih, wall charger, sebenarnya wall charger, umum aja sih, lebih ke arah penggunaan, oh ada semuanya, wall charger, ya, penggunaan wall charger, penggunaan powerbank, penggunaan car charger, speakernya juga ada, kabelnya seperti apa, ya, gampang lah, manual singkat aja, kalau mau pakai kabel handphone, maksudnya nggak bisa sih, pakai lampu juga maksudnya nggak bisa, tinggal colok doang ya, kebetulan lampunya ini model colok gitu, nah, saya singkirin dulu, nah, saya agak lupa gitu, jadi, setelah saya baca di deskripsi untuk produk lampu juga ini, ternyata dia ada versi-versinya, versi Eropa, versi Amerika, versi Indonesia ya, garis-garis versi Amerika, garis-garis versi Eropa, Indonesia gitu, dan kenapa bisa di tertulis ada versi-versinya, karena gini, ternyata versi-versi tersebut menunjukkan, kayak bentuk colokannya gitu loh, kalau di Jepang ya, tuh versi apa lah, versi Jepang, kalau saya nggak salah, itu colokannya tiga begini, ya kan, terus versi yang Amerika, colokannya dua, cuma colokan pipi, nah, kalau di kita kan colokannya bulat ya, apa, bentuknya bulat cuma dua gitu kan, dua cuma bentuknya bulat gitu kan, nah, ini saya nggak tau nih, tapi seharusnya mereka ngerti lah, kita di Indonesia ya, yuk saya kasih dong yang versi Indonesia, tapi nanti kita lihat aja ya, oke, oke, nah yang pertama, ini kabel charger ya, kabel charger bentuknya, bukan bentuknya, tipenya, tipenya adalah micro USB, jadi belum Type-C ya, ini belum Type-C, ini micro USB, ya, kabel-kabel handphone yang paling umum saya rasa, jadi, ya hampir semua handphone yang pakai ini, jadi iPhone ya, jadi Android, banyak kan pakai Android itu pakai tipe ini, jadi, ya biasa tuh, micro USB, ya, nggak ada yang spesial, biasa aja, ya, cuma mungkin yang perlu kita lihat adalah, panjangnya, ya, 0,9 meter, nih kita lihat, 3 feet, 0,9 meter, kemudian ada power line, tipenya power line, ada lagi yang lebih mahal daripada ini, power line plus atau apa, nggak ngerti saya lupa, nanti lihat aja di description box, ada di situ alamat tokonya, jadi yang ini yang level-level, mungkin paling rendah kali ya, tapi yang pasti ini udah fast charging, gitu, ya, tuh, baliknya, kotaknya, ya, terus kanannya, ya, tuh, ada apa nih, barcode, ya, made in China, oh, made in China, oh, iya, kalau angker yang bagus, katanya itu yang buatan UEC, jadi angker itu kan merk UEC, kalau masih dapat yang merk UEC, oh, sorry, buatan UEC itu paling bagus, kalau nggak salah, rata-rata power bank-nya dulu, dulunya, ketika mereka baru, baru, apa ya, masuk ke Asia, gitu, mereka masih mengirimkan barang-barang yang buatan Amerika, gitu, sekarang udah ada yang buatan China, gitu, setelahnya ini, oke, saya rasa ini nggak usah kita buka, kita bahas, ya, standar aja kok bener, cuma kabel data biasa, tuh, kabel data biasa, kabel data dan sekaligus kabel power, maksudnya bisa dicolongkan ke charger, gitu, ya, jadi saya butuhin ini buat transfer data, gitu, lebih, lebih, lebih umum, oke, garansi 18 bulan, oh, sorry, ya, ini garansinya 18 bulan, ya, bukan setahun, oke, kita ke produk berikutnya yang lampu, ya, nah, ini dia, nih, lampunya, nama lampunya adalah, sorry, kita lihat, U5, U5, AUV nggak ngerti lah, pokoknya, U, F, Y ya, tulisannya, Lumi plugin nightlight, ya kan, lampu malam, plug-in, maksudnya dicolok, kemudian, stack dosen, oh, nggak, ini bahasa, bahasa Sweden atau bahasa Belanda, nggak ngerti lah, nih, ya, mereka U5, U5 by Anker apa, nggak ngerti, kayaknya satu perusahaan dengan Anker, saya cari di toko-toko lain, U5 nggak ada yang jual, cari Anker, mungkin satu perusahaannya, lumip, 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 lumip plug, sorry, lumip plug-in, ya, nightlamp, ya, 2 pack, nah, saya nggak ngerti, 2 pack ini, maksudnya, dia dapet 2 atau gimana, kita buka aja, ya, oke, ini kotak seperti ini, kemudian di bagian bawahnya, atasnya, tuh, lihatin nggak, lihatin ya, tuh, US, kayaknya sebenernya tadi, versi EU tuh, EU tuh, EU tuh, EU tuh, EU tuh, apa ya, US, England apa, FR, Perancis, nggak ngerti lah, lupa, ya, made in China, ada barcode-nya juga, oh, by Anker ya, tuh, ada barcode-nya Anker ya, tuh, di samping, QR code-nya ada tulisan Anker tuh, nih, nih, ini Anker tuh, Anker, ya, oke, kemudian di bawahnya, lighting, cleaning, environment, nggak ngerti lah maksudnya, apa sini, light up your life, ya, 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 apa, motonya mereka aja sih, tuh, you light up your life, lighting, mencahayai, menyinari gitu ya, cleaning, membersihkan, maksudnya, mungkin, dia nggak, dia terbuat dari bahan-bahan, apa, bahan-bahan yang darulang gitu ya, environment, enhancement, ya, peningkat, apa, apa ya, enhancement tuh, ya, peningkatan lingkungan lah, peningkatan lingkungan, nah, nggak ngerti lah, maksudnya apa, ya, ada segel ini, masih segel, kita buka aja ya, kayaknya, mesti pake cutter nih, kita buka ya, oke, kotaknya seperti ini, oke, gini, oh, ternyata begini, nah, ini dia lampunya, ya, tuh, U5, U5 U, ah, nggak ngerti lah, saya ambil satu ya, ada dua, ternyata, bener, dua pack, maksudnya dapet dua, keren juga nih, dapet dua, oke, ini ada lampunya, apa, ya, lampunya dua nih, tuh, saya setara dulu ya, bentar ya, lampunya, di dalam ada, 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 ada perkitapan nih, saya singkirin dulu, bentar, oke, kotaknya udah ya, nah, ada kartunya, did, did, did we light up your life, apakah kami, telah, menyinari, hidup Anda, gitu ya, kartu biasa aja sih, belakangnya ada, website itu, uvlife.com, dibuka ada, ya, cuman telepon-telepon aja sih, kalau happy, bisa, gabung di websitenya, kalau nggak happy, bisa di customer service, dihubungin, ngomong apa yang, apa yang dikeluhkan, gitu ya, cukup simple, oke, ada dua, dapatnya ada dua, ya, karena mungkin karena dua pack, dapatnya dua kali ya, oke, kemudian yang kedua adalah, ah, welcome guide, ada instruksi pemakaian, guide ya, biasa tuh, ya, cuma di colok doang, tuh, jadi, posisinya kalau bisa, yang atas tuh yang, ya, yang atas, yang ada ininya nih, tuh, tuh, jadi ntar dia lampunya di bawah, yang atas ini, ntar saya review deh, sebentar deh, saya coba ya, kita lihat, seperti apa, oke, tuh, langsung aja lah ya, ini memang nggak susah, cuman, cuma nyolok doang kok bener, ada sensornya, ada LED lightnya, ya, oke, kita coba, nah ini produknya, saya buka sekarang ya, saya buka nih, saya buka, cuma kayak plastik tipis gitu aja tuh, saya robek, nah, nah, nah ini nih, ya, tuh, U5, mungkin ini lampunya apa gimana, ya, plugin, cuma di colok gitu aja, kemudian, nah ini udah versi Indonesia nih, colokan begini nih, nah, ya, bagus deh, kemudian apa nih, UMI plugin, modelnya, T1303323, input, 20V, 0,4W, oh, sangat-sangat rendah, 0,4W, ya, made in China, oke, nah, tadi saya lihat coba ya, bentar saya lihat di bukunya, jadi penggunaannya, ini kita lihat ya, nyoloknya tuh adalah, kebalik justru, jadi begini nyoloknya nih, kluk, gitu nih, sesuai gambar ini ya, nah, kalau begini salah nih, yang ini nyolokannya, di atas salah, yang bener di bawah begini, jadi ntar dia nyoloknya begini, ya kan, ya, penampakannya seperti ini tuh, detailnya, kita coba sekarang ya, saya udah di kamar ya, dan kondisinya, meskipun sekarang siang, cuma agak gelap, karena, horden saya tutup ya, jadi nggak ada cahaya, kita coba ya, lampunya nih, tadi, tadi, ya mesti kebalik ini ya, eh sorry, mesti begini, nyolokinnya, kita coba ya, lah, kok nggak nyala, oh, mesti disentuh, coba, lah, mesti disentuh ya, apa begini, oh, dia mesti disentuh, coba kita lihat dulu bukunya deh, penasaran saya, ini saya udah baca tadi ya, untuk manual bukunya, ternyata memang ini gitu, kalau dia sangat-sangat gelap, dia keluar cahaya, kalau memang dia masih agak terang, dia nggak keluar cahayanya, tuh, kalau bener-bener gelap tuh, nah, tuh dia keluar cahayanya tuh, nah, jadi memang, harus bener-bener gelap ya, ini kan karena, sisi lampu ini, dia masih menghadap ada cahaya, jadi dia masih, masih ngeliat ada cahaya, ini sensor yang bulat itu, jadi dia masih, nggak nyala, kalau, saya halangi nih, saya halangi, sensornya, itu dia jadi, ada cahayanya nyala, mantap, lagi, ini, jendela yang menghadap ke sensornya, saya halangin, dengan handphone, jadi dia nyala, cukup lah ya, oke, gimana, bagus ya, kalau menurut saya sih, bagusnya cukup tuh, simpel kecil, dan nanti saya butuh, cahaya-cahaya yang sangat, dalam tanah kutip remang-remang, seperti ini gitu, jadi memang buat malam ya, buat, sekedar ada cahaya, buat ketika tidur, ya, sekedar cahaya ketika tidur, untuk memudahkan kita meraih, yang lain, kayak misalnya kita menyetek lampu, kita mau ngambil apa gitu kan, cukup dengan cahaya yang, sedih bilang ya, kecil seperti ini aja gitu, oke, tampilan oke, kuartes juga oke, ya angker, siapa sih nggak tahu angker gitu, ngerek-ngerek terkenal, ya oke, terus, penilaian saya untuk, untuk lampu ini, cakep banget, saya rasa, sangat-sangat, direkomendasikan ya, bagi yang mau beli, daripada beli-beli lampu, yang lain, tapi saya punya juga, lampu, lampu, lampu yang, pakai remote gitu, ada, saya beli dari luar negeri, atau itu, ya, bisa warna biru, putih, segala sebagainya, saya juga pakai sih, bisa diatur juga, terang-terang, terang, dan redup bisa diatur, nanti mungkin saya review, kapan-kapan ya, boleh deh saya review-kan kapan, saya juga pakai gitu, tapi, saya mau cuman pakai yang ini juga, ya, oke, cukup sekitar saya lah, like channel saya, eh, bukan like channel saya, like video ini, kemudian subscribe channel saya, supaya bisa, saya subscribe balik, kita bisa tuker-tukeran informasi ya, tuker-tukeran konten, kemudian, jangan lupa, jaga kesehatan, terapkan seluruh protokol 5M, ya, protokol 5M dalam, ya, mencegah, ya, memutus rantai penularan COVID, oke, semoga, selalu sehat, ya, dan, sampai ketemu lagi, oh iya, sorry, boleh di-share, share juga boleh video ini, di-komentar juga boleh, mungkin ada yang punya lampu ini, ada yang pernah pakai, ya, oke, sampai ketemu lagi, dadah, ya,